Teknik penjahitan subkutikuler satu simpul itu seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua Bagaimana cara buka jahitan pada teknik penjahitan subkutikuler Jadi teknik penjahitan untuk menjahit area luka ini Ada bermacam-macam dan tentunya teknik buka jahitannya akan berbeda Di video sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan bagaimana cara buka jahitan Pada teknik penjahitan simpul tunggal, matras horizontal, matras vertikal dan subkutikuler dengan dua simpul Dan ada benang di tengahnya Dan di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara buka jahitan pada teknik penjahitan subkutikuler Tapi hanya ada satu simpul di salah satu sisi insisi Ini biasanya dilakukan pada operasi-operasi bersih seperti operasi lipoma, operasi fibroadenoma mamee Dan juga pada operasi-operasi sesar Jadi kebanyakan operasi-operasi sesar ini akan dilakukan penjahitannya dengan teknik subkutikuler dengan satu simpul Lantas bagaimana cara buka jahitan dengan teknik seperti ini? Berikut tutorialnya Kira-kira tampilan dari teknik penjahitan subkutikuler satu simpul itu seperti ini teman-teman Sepanjang luka tidak kelihatan benangnya Dia hanya memiliki satu simpul di salah satu insisi luka Sementara di sisi yang satunya lagi tidak kelihatan simpul benangnya Biasanya di bagian ini penempatan simpul benangnya diletakkan di bagian dalam Kemudian lanjutkan penjahitan di bawah kulit Baru terakhir akan dikunci dengan simpul di atas permukaan kulit Ini kalau tekniknya seperti ini Ini biasanya menggunakan benang yang diserap Jadi dia akan diserap oleh tubuh dalam waktu tertentu Dan cara bukanya sangat sederhana sekali Jika pun tidak dibuka sebenarnya tidak masalah Nanti bagian simpul benang ini akan putus sendiri Dia akan putus sendiri Lepas Kemudian selesai Tapi kadang-kadang ini menjadi perasaan atau rasa tidak nyaman Pada ibu-ibu atau pasien yang memiliki teknik penjahitan seperti ini Karena kadang-kadang bagian ini kalau belum putus Dia akan bersentuhan dengan pakaian Dengan bagian-bagian tubuh yang lain Jadi menimbulkan perasaan tidak nyaman Jadi kalau seandainya lukanya sudah kering Sudah menyatu Kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi Kalaupun ingin buka benang ini Sangat sederhana sekali Tentunya dibersihkan dulu Kemudian tarik ke atas Kemudian digunting Digunting saja Digunting Kemudian Cara penguntingannya Tentunya harus digunting Tepat di bawah simpulnya Tepat di bawah simpulnya Karena ini menggunakan benang yang diserap Maka yang di bagian sini akan terserap oleh tubuh Dan bagian ini bisa kalian gunting Angkat sedikit Kemudian tempatkan gunting ini Di posisi di bawah simpul Seperti ini Ya Simpul ini Kemudian tinggal digunting saja Selesai Sederhana, simpel dan Sebenarnya Tidak memerlukan teknik khusus juga Buka jahitannya Karena sebenarnya Teknik penjahitan ini Menggunakan benang yang bisa diserap Seperti itulah teknik buka jahitan Dengan teknik penjahitan subkutikuler Dengan satu simpul Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum S pansisi Tuning